Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Redmi, yakni Redmi K20. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Flexible Killer, merupakan judulkan untuk ponsel terbaru Redmi yang akan diluncurkan pada tanggal 28 Mei besok. Ponsel ini merupakan ponsel terbaru dari Redmi yang dinamai Redmi K20. Redmi K20 percaya diri bisa menjadi yang terbaik di kelasnya dari pesaing-pesaingnya. Sebelum peluncuran, Redmi gencar membagikan poster bocoran dari Redmi K20 pada akun media sosialnya. Berikut ini, bocoran spesifikasi yang akan dibawa oleh Redmi K20. Redmi K20 akan mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,39 inci, beresolusi Full HD+, dengan 91,2% ratio screen-to-body, dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 6. Untuk dapur pacunya, akan dipersenjatai chipset Octa-Core Snapdragon 855 yang dipadukan RAM 6GB dan 8GB, dengan penyimpanan internal 64GB, 128GB, dan 256GB. Di sektor fotografi, Redmi K20 disematkan 3 kamera di belakang ponsel, dengan konfigurasi 48MP sensor Sony IMX586, 13MP ultrawide, dan 8MP telephoto. Sementara untuk kamera selfie-nya, disematkan kamera 20MP. Untuk menunjang penggunaan ponsel seharian, Redmi K20 dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh, yang sudah didukung Quick Charge 4.0. Redmi K20 akan menjalankan sistem operasi Android 9 Pie, dengan balutan antarmuka MIUI 10, dan sistem keamanannya menggunakan in-display fingerprint. Fitur lain yang akan dibawa Redmi K20 adalah, mendukung NFC, USB Type-C, dan 3,5mm jack audio. Kita tunggu saja kehadiran flagship killer milik Redmi ini. Semoga hadir dengan harga yang bersahabat, dan diluncurkan resmi di tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari sama-sama kita bangun channel ini, untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.